Intro Kembali menelan korban jiwa, Imam Ahmadi, 30 tahun, warga desa Giri Rejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Seorang sopir truk bermuatan material meninggal dunia dihantam kereta api Kahuripan Jurusan Kiara Condong Melitar di perlintasan kereta tanpa palang pintu di desa Selorjo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Karena kerasnya benturan mengakibatkan bodi truk hancur berantakan Bahkan bodi truk bagian kepala hancur hingga mesin dan solar yang ada di tangki tumpah Yang lebih tragis korban terpental hingga 25 meter dari lokasi kejadian Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi Banyaknya kerumunan massa membuat polisi harus menghalau massa dikhawatirkan ada kereta yang lewat Ponari warga setempat menuturkan sebenarnya warga sudah meneriaki sopir Kalau dari arah barat ada kereta Tetapi nampaknya sopir tidak mendengar teriakan warga hingga akhirnya terjadi tabrakan Sopir sempat terpental hingga 25 meter dari lokasi kejadian dan meninggal di lokasi Pak bisa diceritakan konologi kejadian dari Laka Lantas ini Pak Ini kan ada kereta api Sama orang itu dibilangin kalau ada sepor Ada sepor tidak menghirupkan jaringnya Sopirnya tidak mendengar Pak Kalau akhirnya Kita berhati Ada korban jiwa Pak Ada satu sopir Sopirnya Pak Terus tadi apa sempat terpental aja Pak Sopir tadi Pak Ya terpental itu Ada sampai berapa meter Pak Terpental ya Pak Perkiranya 40 meteran Pak ya Apa tidak ada palang pintu Pak Tidak ada Di perlintasan ini tidak ada palang pintu Pak ya Tidak ada Hancurnya bodi truk membuat proses evakuasi memakan waktu lama Karena petugas harus melepas baut-baut yang masih menyambung ke bodi truk Beberapa saat bangkai kendaraan dapat dievakuasi Sementara jenazah korban Laka Lantas sudah selesai disucikan petugas Sesaat kemudian korban Laka Lantas diantarkan ambulan ke rumah duka Dari Nganjuk Siti Nurhalifah melaporkan Terima kasih telah menonton